Intro Nah Sasa Lovers hari ini kita akan membuat menu dengan satu bahan yang spesial yaitu kentang Dan hari ini kita akan membuat ekado kentang keju Nah hari ini spesial banget nih Sasa Lovers walaupun cuacanya mendung ya di luar Kalau disini tuh agak-agak mendung nih Sasa Lovers Tapi hari ini hari yang spesial banget karena kita akan berkolaborasi dengan Fiber First Yaitu minuman suplemen serat nih Sasa Lovers Nah sebelum kita lihat bahan-bahannya Boleh Sasa Lovers kalau ada pertanyaan seputar resep atau mungkin tips Serta mungkin pengen request nih mau masak apa boleh langsung tulis di kolom komentar Dan juga jangan lupa untuk absen ya Karena hari ini aku ditemenin sama Kak Ersi yang akan bacain komentar dari Sasa Lovers semua Boleh disapa dulu nih Kak Ersi Halo Kak Clara nanti yang mau nanya boleh banget ya Oke dari Sasa Lovers yuk kita lihat aja bahan-bahan dari ekado Kentang keju ya Oke disini aku sudah menyediakan 200 gram udang kupas yang dicincang kasar Kemudian ada 100 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan Ada 50 gram keju cedar parut Ada 1 sendok teh bawang putih bubuk Kemudian ada 1 sendok teh kecap asin Ada setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh merica bubuk Kemudian disini ada setengah sendok teh gula pasir Disini juga aku sediakan 1 batang seledri yang diiris halus Dan juga ada kucai nih yang sudah dibakar gitu Sasa Lovers Jadi dia agak jadi layu gini ya untuk mengikat ekadonya nanti Oke disini juga aku sudah menyediakan ada kulit tahu Ini 1 lembar tapi aku potong-potong 15x15 ya Sekitar seperti ini ya Sasa Lovers ya Jadi kayak persegi gitu Oke deh ini dia bahan-bahannya Dan terutama juga kita sudah Aku sudah panasin minyak nih disini Jadi kita panasin dulu minyaknya Tadi juga sudah dipanasin Oke ini cara bikinnya gampang banget nih Sasa Lovers Aku geser dulu ya semuanya Gimana Kak Ersi nih Sasa Lovers Di rumah nih ya padahal lagi apa gitu Kak Clara ada yang absen nih dari Dian dari Semarang Halo Halo Semarang Oke disini aku sambil bikin isiannya ya Sasa Lovers ya Aku sudah masukin udang Kemudian juga kentang Kak ada yang telat nih Masak apa nih Kak Clara katanya Hari ini kita masak ekado Kentang udang keju nih Sasa Lovers Jadi tadi aku sudah masukin udang cincang Kemudian juga ada kentang Dan sekarang kita masukin keju yang sudah diparut seperti ini Udah pesalam nih Kak dari Windu Siang Kakak Clara Halo siang Gimana cuacanya di tempatnya Kak Windu Iya nih pada dari daerah mana aja nih ya Kak Clara Apsen-apsennya boleh banget Apsen-apsen nih kita mau tahu dari mana aja Nah kemudian kita masukin Ada tadi bumbuk bawang putih Kak Clara dari Arshi nih Hai Kak salam dari Pak Mulang Halo Pak Mulang Terus cicap asin Kemudian juga ada garam Kak kalau kejunya pakai keju cepat leleh boleh nggak Kak? Boleh, boleh banget Itu boleh diganti ya Sasa Lovers pakai keju cepat leleh gitu ya Biar meleleh-leleh gemas gitu ya Kak Nah tadi aku juga udah masukin garam nih Kak R.C Oke Kemudian juga ada daun seledri Kak Clara ada yang tanya nih Kak Dari Ari Catur Kak tips memilih udang yang segar bagaimana sih Kak? Nah caranya adalah dengan melihat dulu nih warnanya Kemudian juga dari aromanya ya Kalau misalnya aromanya sudah agak berbau amis yang Kayaknya agak-agak beda gitu ya Nah itu juga adalah tanda Dimana udangnya itu sudah tidak terlalu segar Kemudian kalau dipegang dia itu masih kencang nih Sasa Lovers Jadi dia tidak lembek atau benye Dan terutama dilihat juga dari kepala udangnya nih Kalau misalnya warnanya sudah mulai kehitaman Itu boleh Sasa Lovers jangan dipilih gitu ya Jangan dibeli ya Lihatlah yang segar gitu Kelihatan bedanya antara udang yang segar dan juga udang yang tidak lagi segar Nah disini juga aku udah campurin semua bahan-bahannya Gampang banget nih Sasa Lovers Nah tadi udangnya juga dicincang dulu ya Digiling gitu ya Wah ada laporan nih Kak Bandung mendung Kak Wah mendung-mendung enaknya masak ya Kak Clara Iya bener banget mendung-mendung enaknya masak Masak gorengan-gorengan Dari Rotterdam nih Kak Hadir Halo Bagi Sasa Lovers semua jangan sampai ketinggalan Karena hari ini Fiber First akan memberikan banyak banget hadiah nih Ini karena udah aku campur aku sekalian info-info ya Kalau hari ini kita kan berkolaborasi dengan Fiber First nih Sasa Lovers Jadi banyak banget hadiah yang bisa Sasa Lovers dapetin Dan kali ini Fiber First akan bagi-bagi hadiah Yaitu yang pertama ada satu produk one week supply dari Fiber First Kemudian juga ada neck pillownya nih Sasa Lovers Dan yang terakhir ada shaker atau botol gitu ya Bagus banget nih Sasa Lovers Nah yang terutama juga kita penasaran banget sama produknya ya KRC ya Nah gimana caranya Sasa Lovers stay tune tetap sampai live di akhir Karena kita akan memberikan pertanyaan tentang masakan juga tentang Fiber First Jadi jangan sampai kelewatan nih Sasa Lovers Dan menangkan hadiah dari Fiber First nih Seneng banget ya Kak RZ ya Seneng banget loh aku aja sampai mau nih Kak Walaupun mendung-mendung gitu ya Oke Oke sekarang kita lanjut dulu nih Kak RZ Oke Ada pesalam-salam lagi nih Kak dari Ria Salam dari Garut Jabar Halo Ria Nah Cilegon hadir Kak Halo Cilegon Oke ini kita bisa caranya dengan melewatkan Kak Kak Clara maaf ada yang nanya Mau tanya dong kalau kentangnya digoreng terlebih dahulu boleh nggak? Apakah beda hasilnya dengan yang dikukus? Oke kalau misalnya mau digoreng dulu terus baru dihancurkan itu nggak apa-apa nih Sasa Lovers Oh boleh banget Iya boleh banget Oke disini aku Kak aku mau nanya deh bedanya kulit tahu sama Sama kembang tahu ya Kak Oke itu agak-agak bingung ya Sasa Lovers ya Jadi kalau misalnya kulit tahu itu dia sudah melalui fermentasi nih Jadinya dia lebih tipis terus juga lebih ada rasanya Yaitu kayak agak-agak gurih dan asin gitu Dan fungsinya juga beda kalau misalnya kulit tahu biasanya dipakai untuk dilapisi makanan yang dilapisi gitu ya Kalau kembang tahu biasanya langsung dicemplungin dengan sup-supan juga bisa ya Sasa Lovers Nah kulit tahu itu bedanya sama kembang tahu kalau kulit tahu langsung dipakai dengan cara dicelupkan ke dalam air seperti ini Atau kemudian kalau kembang tahu itu direndam ya Sasa Lovers jadi beda nih Beda ya Gitu KRC bedanya Biarnya kembang tahu juga buat minuman ya yang campur jahe gitu ya Kak Iya kembang tahu itu ya Iya Nah tapi itu kayak puding kembang tahu gitu ya KRC ya Iya betul Oke Kak ada yang nanya nih Kak Kayaknya enak nih mundung-mundung gini makan gorengan Tapi sering-sering makan gorengan kan takut nggak sehat nih ya Kak Solusinya konsumsi suplemen apa aja biar ngedetox Oke ini tepat banget nih Sasa Lovers yang nanya nih Jadi hari ini kan kita bersama Fiber First Dimana Fiber First ini memberikan nutrisi serat harian dari Sasa Lovers Jadi kalau misalnya Sasa Lovers pengen nih makan yang lebih sehat gitu ya Nah Fiber First ini menyediakan nutrisi yang baik untuk pencernaan kita Jadi dia lebih sehat juga maksudnya imunitas tubuh juga meningkat ya Kak Iya betul banget ya Kak Nah jadinya Sasa Lovers bisa banget untuk mengonsumsi Fiber First ini Gitu Terus Kak kalau hubungannya sama masak-masak hari ini dengan Fiber First apa nih Kak? Nah karena kita masaknya ini kan gorengan Terus abis itu juga kandungan nutrisinya juga nggak terlalu lengkap ya Kak Irsi ya Jadi kita bisa konsumsi suplemen serat dari Fiber First ini Karena dia bisa memperlancar pencernaan juga Terus juga meningkatkan imunitas tubuh Terus juga bikin kulit glowing juga loh Kak Irsi gitu kan Iya bener banget nih Jadi jangan sampai ketinggalan nih Karena Fiber First juga udah ada dimana-mana ya Kak Irsi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya